selamat menikmati tabungan dan bertransaksi semuanya bisa melalui online biasanya bisa melalui aplikasinya atau dari website resminya kelebihannya yaitu lebih fleksibel dan tentu saja lebih ekonomis untuk biaya operasional untuk bank digital ini dan bank jago ini 21% sahamnya dimiliki oleh gopay sehingga bank jago ini bisa berpartner dengan gojek dan pipit juga bagi yang ingin investasi melalui pipit jadi fitur apa saja yang ada di aplikasi bank jago ini yang pertama mereka menonjolkan sistem kantong jadi nanti ada saldo utama dan ada pengaturan saldo tersebut misal ada saldo total 10 juta kita bisa mengalokasikan kantong-kantong itu menjadi kantong-kantong kecil jadi semisal kantong itu bisa juga dinamai sesuai kebutuhan kita semisal untuk membayar tagian listrik tagian internet atau ingin membeli sesuatu bisa kita namai disitu ini untuk kantongnya sehingga kita memiliki plan ke depan dan bisa juga untuk mengirim uang dan membayar tagian disini banyak sekali membayar tagiannya bisa kita membeli pulsa dan data bisa untuk pulsa pasca bayar bisa membayar kartu kredit listrik tv kabel air dan multi finance bisa juga kita top up e-wallet dan transfer ke bank yang lainnya kartu debit bisa ini kartu debitnya bisa dicetak secara online nanti hasil cetakannya itu akan dikirimkan melalui jnt kemarin saya jadi kartunya ini memiliki nomor kartu di belakang kartunya dan di depan kartunya ini bisa kita request nama kita kita bisa tulis disini contohnya disini ada adam dan kartu ini sudah support untuk mesin atm dan edc apabila kita tidak ada bank jago di kota anda bisa menggunakan atm bersama dan auto bisa juga melalui visa jadi kartu ini sudah multifungsi dan di aplikasi ini ada fitur untuk mengelok kartu debit kita jadi apabila kartu ini hilang bisa langsung kita lock melalui aplikasi ini terus aja tadi karena sudah 21% sahamnya dimiliki oleh gojek ini bisa terintegrasi dengan gopay ini untuk yang tadi yang kantongnya ini seperti ini tampilannya ada riwayat transaksinya cukup mudah disini tidak perlu lagi mengebrin buku tabungan dan kita bisa juga mengantong kunci kita misal kita ingin menabung 10 tahun atau 5 tahun dan baru bisa kita ambil uang itu jadi bisa kita memiliki dana cadangan kita juga bisa merencanakan bisa membayar semuanya jadi ini kelebihannya kita bisa menambahkan sistem pengingat berapa saja yang perlu kita bayar nominalnya dan langsung kita bayar karena tadi sudah di berpartner dengan bibit tentu saja sudah terintegrasi jadi ini untuk fitur selanjutnya ada jago bersama bisa membuat kantong lagi namun kantong ini bisa terdiri dari banyak orang bisa kantong berbagi dan minta uang apabila ingin menagih ke teman atau saudara kita dan ini untuk fitur keamanannya loginnya sudah mendukung biometrik bisa juga fingerprint juga bisa memelalui password juga tentu saja tadi ada fitur yang akan saya jelaskan di akhir yaitu untuk biayanya ada biaya buka rekeningnya gratis biaya penutupan rekening gratis administrasi bulanannya gratis dan saldo awalnya itu juga gratis biasanya untuk bank konvensional diminta minimal 100 ribu hingga 500 ribu dan tidak ada denda apabila saldo kita kosong dan untuk biaya transfer ke sesama jago gratis transfer ke bank lain ada gratisnya namun ada batasannya yaitu 25 kali transfer dan top up e-wallet per bulan dan bisa tarik tunai di bank lain 5 kali penggunaannya dan setelah kuotanya habis hanya 2.900 per transaksi yang normalnya itu sekitar 6.500 dan ini tarif untuk pembelian paket data dan pembayaran tagihan cukup terjangkau sekali dan tentu saja karena sudah terintegrasi dengan gopay gratis untuk top up melalui bank jago ini dan untuk top up saldo ufo dana dan link saja mengikuti kuota yang 25 kali tadi dan itu saja yang ingin saya sampaikan apabila ingin membaca lebih detail lagi tentang biaya dari bank jago ini bisa saya sertakan link di kolom deskripsi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati